Hai guys, hari ini aku makan siang enak banget Aku makan siang pakai rendang haji munir Haji munir ini belinya jauh banget ya di Jambi Ini aku belinya waktu kemarin aku buka jastipan makanan Jambi Teman-teman yang kepingin besok-besok aku buka jastip lagi bisa cobain ya Jadi rendangnya itu satu pack isinya lima slice kayak gini Terus bumbunya tuh banyak banget ya, melimpa banget Rasanya otentik, mendok banget Pokoknya rendang terenak yang pernah aku makan Dan ternyata waktu aku buka jastipan juga banyak banget nih yang ngefans sama rendang haji munir dari Jambi ini Kalian besok-besok jangan lupa cobain ya Nah karena bumbunya itu melimpa banget Jadi waktu aku makan aku tambahin telur dadar Karena sayangkan kalau bumbunya banyak, kalau nggak habis kan mau basir Terus kalau nggak ditambahin telur menurutku agak keasinan sih Kalau makan pakai bumbunya yang banyak banget gitu Terus buat kalian yang suka makan pete Ini aku punya pete yang mudah-mudah banget ya Kebetulan ini jenisnya kalau orang Jawa Timur itu bilangnya pete kacang Jadi kalau dimakan itu krip-krip gitu loh, crunchy Pakai lalapan pete plus aku punya sisa sambal merah waktu aku beli makanan padang kemarin Jadi ini sisa sambalnya daripada mubasir Aku sekalian makan pakai rendang Pas dan cocok banget, enak banget Nah karena udah labar banget, aku langsung aja makan ya Jangan lupa lalapan pete-nya Pete-nya ini aku mentah ya Kalau kalian nggak suka pete mentah Mau digoreng dulu juga bisa sih Cuma ada beberapa pete tuh kalau misalnya Apalagi yang jenis pete kacang tuh ya Kalau misalnya mentah tuh dan masih muda banget, enak banget loh Nah selain lalapan pete, aku juga pakai lalapan timun Karena rendang ini kan bumbunya rich banget ya Jadi kalau aku tambahin pakai timun tuh kayaknya lebih seger gitu Jadi sensasi seger-segarnya itu ada dan lebih nggak enak waktu makannya Buat kalian yang belum pernah makan pete dilalap atau dimakan mentah Cobain ya Karena menurutku ternyata pete kalau dimakan mentah itu nggak pahit loh Nggak pahit dan nggak sebau kalau kita makan yang pete setengah mateng gitu ya Apalagi pete mentah tuh kalau pas kita dapat yang muda banget kadang rasanya manis Kalau kalian hari ini makan apa? Ini makananku udah mau habis ya, udah suapan terakhir Sampai jumpa di makan-makan berikutnya